Huruf S butuh variasi dan butuh sensasi dalam kehidupan Begitu huruf S Kamu membutuhkan variasi dalam kehidupan Dan kamu Orientasi kamu itu bisnis Bekerja, kamu giat, aktif Kamu menyukai hal-hal baru dan cenderung romantis Begitu Apakah kamu menyukai musik Apakah kamu menyukai bunga Tapi kamu memang tidak melihat secara segi fisik juga Kamu itu karena cenderung memiliki rasa memiliki Dan pripad pribadi Kepribadian kamu itu menawan dan memikat hati Jika kamu cewek, kamu itu cantik Jika kamu cowok, kamu itu hebat Gitu Hanya saja potensi itu perlu digali Kecantikan perlu, kecantikan Dari dalam, inner beauty itu perlu Dan potensi bagi cowok itu perlu digali Sehingga bisa jadi suatu keajaiban Kamu melihat ke depan Dan kamu tidak kembali ke belakang Dan memang semestinya begitu Tetapi kamu lupa Bahwa masa kini itu adalah penting Karena masa kini yang membentuk masa depan Dan masa kini Mesti menghayati masa lampau Jadikan pelajaran semua itu Jangan kamu terlena dengan angan-angan dan impian dari seseorang Dan pertemanan Kamu memang suka Dan kadang kamu terbuka Hanya saja kamu memilih teman-teman yang khusus bagi kamu Kamu menyukai semua itu Hal-hal penuh dengan Nada-nada itulah huruf S Dan memang kehidupan ini Diliputi dengan nada-nada Musik Dan segala aktivitas Yang indah Dan itu menyukai Dan itu disukai oleh kamu Huruf S Kamu tidak melihat Dia berpakaian penampilannya gimana Kamu tidak melihat Apakah dia rapi Ataukah dia acak-acakan Yang penting Kamu suka Kamu Simpati Kamu hobi kepada dia Bisa saja Siapapun Orang yang Kurang baik Orang yang baik Dijadikan teman Karena kamu Adalah kamu Itulah kamu Karena kamu adalah dirimu Itulah dirimu Kamu bisa santai Dan bisa Sibuk Dan kamu Kalau sudah Suka Pasti Selalu Nyamperin Apa itu Nyamperin tuh Mendatangi Begitu Grup S Dan kamu Kalau sudah Dekat Dengan Teman Itu Kadang tidak ada batasan Nah itu harus hati-hati Mesti ada batasan Sesuatu itu ya Mesti ada batasan Bisa saja Di sisi lain Ada yang cemburu Kepada kamu Begitu Batasan itu perlu Dan perhitungan itu perlu Karena perhitungan itu Separuh dari kehidupan Itulah yang Mesti kamu pegang Dan kamu rapih Memang dalam hal itu Tertib dalam hal itu Itu mesti Kamu kembangkan ya Tetapi kamu sering merasa pusing Dan sakit Lambung Juga kadang merasa pegal-pegal Banyak istirahat ya Jangan terlalu enerjik dan aktif Mesti seimbang hidup itu Ada saat-saat Memang kamu Ada saat-saat Untuk diam Ada saat-saat Untuk bicara Ada saat-saat Untuk marah Dan kamu Mungkin ada saat-saat Untuk mengeluarkan air mata Begitu huruf S Semoga sukses selalu Penuh keberkatan Amin Terima kasih telah menonton!